Pemiksa di depan anda ada 2 buah Biring Yang pertama adalah Bentuknya seperti ini Yang kedua adalah bentuknya seperti ini Berdasarkan Gaya yang ditahannya Biring dapat diperkiasikan menjadi 2 Yang pertama adalah Radial bearing Radial bearing adalah bearing yang berfungsi Untuk menahan gaya radial Dari suatu poros atau sub Ini adalah contoh dari radial bearing Ini adalah contoh sub Yang bekerja pada bearing Seperti yang lihat Bearing mempelancar putaran Sekaligus juga menahan gaya-gaya Yang bekerja pada sub Anda lihat ini Tanda panah ini menunjukkan Arah gaya pada sub Ini adalah gaya radial Jadi gaya radial adalah Gaya yang bekerja tegak lurus Dari sumbu sub Jadi Sub ini memberikan tekanan kepada bearing Dengan gaya aksial Seperti ini Ki kanan atas bawah Sesuai dengan arah tanda panah ini Inilah disebut dengan bearing radial Bearing yang menahan gaya radial dari suatu sub saja Yang kedua adalah bearing Aksial atau truss bearing Yaitu bearing yang menahan gaya dorong saja Anda lihat kondisi seperti ini Jadi dia menahan gaya dorong saja Kita lihat Saya punya sebuah sub Yang gede Ini adalah tanda arah gayanya Anggap saja sub ini Menahan gaya dorong Kita lihat Bearing ini hanya menahan Gaya tekan saja Atau gaya truss saja Kita lihat Bearing ini bisa berputar Dengan lancar Tetapi gaya yang Diberikan poros kepada bearing adalah Gaya dorong saja Atau gaya truss saja Makanya Bearing ini Disebut dengan Truss bearing Bentuknya seperti ini Bermisat Ternyata Tidak hanya dua ini saja Ternyata ada bearing lain Yaitu Bentuknya seperti ini Nah ketiga ini Ini adalah bearing Anda lihat Bisa disebut dengan Angular atau Tepret bearing Dia Konstruksinya Terdiri dari elemen glinding Yang memiliki sudut Jadi sudutnya tidak sama dengan Sudut bearingnya Sumbu bearingnya Sumbu bearing seperti ini Dia hanya miring Disebut dengan Angular atau Tepret bearing Kelebihannya adalah Dia bisa menahan Gaya Radial Dan Gaya truss atau dorong Aksial Atau dorong sekaligus Ini adalah Sub Inilah tanda panah Dari gaya Pada sub ini Bekerja dua buah gaya Pertama adalah Gaya radial Ini adalah Gaya radial Yang kedua adalah Gaya dorong atau Gaya aksial Atau truss Bearing ini Berfungsi menahan Kedua Jenis gaya ini Pertama Dia menahan Gaya dorong Seperti yang dilihat Dia menahan Gaya dorong Ditahan Kemudian sekaligus Dia juga menahan Gaya radial Seperti ini Gaya radial Dia tahan Dia menahan Gaya radial Dia menahan Gaya radial Nah Bearing ini Klasifikasi Termasuk Dengan radial Atau truss Tergantung dari Sudut Roda gelindingnya Jika sudut Roda gelindingnya Kecil Lebih kecil Dari 4 menur Dia termasuk radial Tapi jika lebih besar Dari 45 derajat Dia termasuk Truss Bearing Itu saja Pemirsa Dari saya Temen Cendera Jaya Jadi Ketika Anda Bicara Gaya-gaya yang Pujabada Bearing Ingat Yang pertama Adalah Gaya radial Seperti ini Oke Yang kedua Adalah Gaya aksial Seperti ini Yang ketiga Adalah Dua buah gaya Yaitu Gaya Radial Dan gaya Aksial Sekaligus Dengan bentuk Bearingnya Masing-masing Jadi Anda bisa Memperkirakan Dan melihat Jenis-jenis Bearingnya Bentuk-bentuknya Dan gaya Yang bisa Ditahan oleh Bearing tersebut Sekian dari saya Semoga Masa Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati